What's up preschool fans, balik lagi gue Ruki Padilla Dan di video kali ini kita mau membahas tentang The Last Dance Gue baru saja selesai menonton episode 9 dan ke 10 Dan sekarang gue mau ngajak kalian semua berdiskusi nih Menurut kalian apakah mungkin sebenernya dinasti Chicago Bulls ini dilanjutkan 1 tahun lagi Untuk mencoba merebut cincin ke 7 Dan sebenernya syah, pasti penjata ataupun mastermindnya disini Oke, di episode ke 10, di akhir-akhir itu cukup menarik Dimana owner Chicago Bulls, Jerry Winesworth, sempat bilang Dia katanya merubah pikirannya dan menawarkan Phil Jackson 1 tahun lagi Untuk kembali ke Chicago Bulls Dan ini melawan dengan apa yang dikatakan oleh GM mereka yaitu Jay Krause yang bilang Walaupun Phil Jackson 82-0, dia gak akan kembali ke Chicago Bulls Tapi sayangnya memang Phil Jackson menolak tawaran tersebut Karena dia tidak mau melatih tim yang sedang dalam proses rebuilding Dan Michael Jordan pun sebenernya juga menarik mengeluarkan statement Dimana dia bilang dia sebenernya pengen banget nyoba untuk mendapatkan cincin ke 7 Walaupun memang orang-orang udah bilang Wah disitu timnya exhausted banget, capek semua Udah run out of steam Tapi Michael Jordan percaya mereka masih bisa Dan pemain-pemain ini sebenernya hanya harus dikasih kontrak Atau ditawarkan kontrak 1 tahun saja Dia pun sudah bersedia bila hanya ditawarkan 1 tahun saja oleh Chicago Bulls Dia bilang Scully Pippen dan Shroudman, Judd Bushler, Steve Kerr mungkin bisa kembali lagi Dan juga pasti mau untuk mencoba mendapatkan ring ke 7 Menurut gue mungkin kalau role players like Steve Kerr, Judd Bushler mungkin masih mau Tapi kan disitu Jerry Krause bilang katanya market value-nya pemain-pemain ini udah terlalu tinggi Dan Bulls mungkin gak mau spend uang sebanyak itu untuk mempertahankan pemain-pemain ini Dan apalagi untuk Scully Pippen Menurut gue Scully Pippen kalau ditawarkan kontrak yang gak terlalu besar Dalam 1 tahun doang untuk mencoba ring ke 7 I don't think he wants to go back Menurut gue dia akan tolak Karena memang dia udah 5 tahun underpaid di Chicago Bulls Dan dia udah mendapatkan 6 cincin Dia kayaknya mendingan Dia udah dapet cincin ke 7 orang juga mungkin Cuma oh iya dia 7 rings gitu Tapi dia lebih baik mendapatkan uang Yang lebih banyak Dimana dia bisa memberikan sense of security juga Untuk family dia, untuk financialnya dia Dan ini dia mungkin udah saatnya yang terakhir juga Untuk mendapatkan kontrak yang besar dari sebuah tim Jadi kalau gue bilang juga Scully Pippen gak akan balik sih Jadi dia akan lebih memilih kontrak yang besar Lalu Dennis Rodman Dennis Rodman pun udah agak gila juga disitu ya Dimana dia miss practice untuk main di WCW bersama Hulk Hogan Itu gila banget sih Gue kira tadinya akan disuspend satu game Ternyata gak kayak memang Cihago masih butuh dia Tapi setelah dia itu pun juga dia masih fokus banget Dan juga masih bagus banget bandnya di final Seru banget nonton dia lawan Carmelo nih Dua-duanya Lalu fresh talk Dan juga Carmelo nya sempet ikutan WCW juga dulu Dennis Rodman menurut gue disitu Dia udah hampir abis semuanya sih Jadi mungkin kalau Bulls mendapatkan dia kembali Tahun berikutnya pun gak akan maksimal banget Seinget gue satu tahun setelah itu Kalo halnya dia hanya bermain 30 game Jadi it was the last time for Dennis Rodman juga So menurut gue sih sebenernya Kalo dilanjutkan satu tahun lagi I think akan susah banget Untuk Bulls bisa mempertahankan pemain-pemain tersebut Kecuali kalo memang jadi Kraus Bisa mendapatkan role player yang baru Dan bisa mengkomplement Michael Jordan lagi Seperti yang dibilangkan Steve Kerr Dia belajar dari John Paxson Untuk bisa jadi komplementarinya Michael Jordan Dan Michael Jordan pun Disitu menurut gue udah mulai habis energinya Kita gak pernah tau kalo dia istirahat dua bulan Setelah menang championship bisa aja Dia fokus lagi Itu tuh nyebut tuh satu hal itu yang gue pelajarin dari Michael Jordan Selama dokumentari ini Dia nyebut tuh satu hal untuk memotivasi diri dia Yang waktu itu di final tuh Mungkin dia hanya memotivasi dirinya Karena dia kalah MVP MVP-nya Karl Malone Jadi menarik banget sih Banyak sekali hal yang bisa kita pelajarin dari dokumentari ini Dan yang terakhir itu gue bilang Siapa yang jadi penjahat? Kayaknya kalo boleh dibilang Kayaknya penjahatnya disini adalah Phil Jackson Karena Phil Jackson ini dia yang bikin bukunya The Last Dance Dia kayak udah tau Akhirnya tuh gimana dari dinastinya Chicago Bulls ini Seinget gue tuh dia satu tahun off Abis itu dia ke Los Angeles Lakers Dan melatih superstar muda Shaquille O'Neal Dan juga Mungkin Shaquille udah gak tau muda Mungkin udah lumayan At his prime lah tapi Dan juga ada Kobe Bryant The young Kobe Bryant Yang lagi mau jadi One of the best player juga So Itu kayaknya memang sudah direncanakan semua sama Zen Master Dan kita juga gak boleh lupa Walaupun dia penjahat mungkin di acarain Di dinastinya Chicago Bulls ini bisa selesai Tapi luar biasa lah They're one of the best coaches ever If not the greatest Kalo gak salah dia tripit itu 3 kali Dalam 12 tahun Jadi Wah itu belum ada kayak mungkin pelatih-pelatih yang bisa ngelakuin itu Jadi luar biasa banget Yang pasti dokumenter ini gue enjoy banget 10 episode ini Apalagi 2 episode terakhir itu favorit gue Karena gue masih lumayan inget Dulu tuh gue ngefans banget sama Reggie Miller Gue bener ngefans banget sama Reggie Miller Jadi gue tadi pas liat dia dengan Reggie Miller Lihat dia dengan Michael Jordan Tuh persaingannya seru banget Dan memang sangat disayangkan sekali Itu Indiana Pacers lagi bagus-bagusnya banget disitu Cuma memang sialnya Harus ketemu Michael Jordan-nya Mas Scottie Pippen dan juga Dennis Rodman Jadi Man gue ngefans Gue kangen banget sih sama masa-masa itu Menurut gue tuh NBA di masa itu tuh seru banget Persaingannya ketat Dan juga physical play banget Beberapa kali kita liat Sampai Rodman sama Carmelone juga guling-gulingan Oh ya gue gak boleh lupa Gue respect banget dengan Carmelone Setelah gue liat Dia kalah ya di final yang kedua kalinya Itu sama Bulls Dia nyamperin Michael Jordan Ataupun juga tim Bulls Sampai ke dalam bus Untuk say congratulations Itu menurut gue Gue have a different A different level of respect Untuk Carmelone Menurut gue dia professional banget Dan memang dia juga One of the best Power forward ever Untuk main di NBA So Itu menurut gue Gue pengen denger sih Diskusi kalian juga Tentang The Last Dance ini Apakah kalian enjoy 10 episode ini Dan juga mungkin hal-hal Apa lagi sih Yang kalian bisa pelajari Dari Michael Jordan Walaupun setelah The Last Dance ini keluar Horace Grant kayaknya gak happy banget Dia ada beberapa masalah Bilang Michael Jordan Suka bohong Di The Last Dance ini Bilang snitch Terus juga Scarry Pippen Dia gak suka bagaimana Dia di portray Atau dia Apa yang mungkin Digambarkan dalam Dokumentary ini Tapi Scarry Pippen Gue gak tau loh Kalau dia tahun 98 Nanti kalau gak salah ya Dia itu cedera pinggang Di game yang terakhir itu Tuh Men Gue gak pernah tau sih Jadi gue Dia juga respect banget Dengan Scarry Pippen Bagaimana dia tetap Bisa bermain Di game tersebut Walaupun sempet ke lockroom Dua kali Tapi dia fight through the pain So man Scarry Pippen Ini also one of the best Swoffords ever Gue bener Belajar banyak banget Dari dokumentary ini Karena gue dulu kan Gak inget banget ya Masih kecil Nonton juga kita lewat Parabola dulu ya Lewat Star Sports Kalau gak di XCTV dulu Gue inget banget Ada Bung Helm Yahya Dan Agus Mauro Gue inget yang tahun 96-97 Ya 9-96 Dimana Itu lawan Sial Supersonics Gue inget banget Gue nonton di XCTV Itu mereka langsung Di pinggir lapangan Live Itu gak pernah ada lagi TV Indonesia Misalnya kayak gitu Wah gue gak sabar sih Sampai NBA Di Indonesia Bisa seperti itu lagi Karena itu legendary banget NBA Finals Berdiri di pinggir lapangan Langsung Buka openingnya Di sana Dan kalau gak salah Juga closingnya Mungkin di sana Jadi Bener-bener itu salah satu Mungkin momen terhebat juga Untuk TV Indonesia Bisa berada di lapangan NBA Apalagi di NBA Finals So guys Itu aja sih Yang masih documentary ini Membikin gue Nostalgia banget Dengan NBA Di tahun 90-an Kadang-kadang kangen juga Pengen melihat Rivalry seperti itu lagi Hopefully NBA selanjutnya Bisa juga seru Di tahun-tahun berikut ini Semoga juga bisa mulai lagi Sebentar lagi So guys Thank you banget Gue udah gak sabar Pengen baca komentar dari kalian Gue yakin banyak sekali Di sini Om-om yang menonton basket Anak-anak NBA Tahun 90-an So guys Thank you banget Yang menonton video ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace